Intro Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online atau IWO Kabupaten Baritah Timur serahkan bantuan sembako ke Panti Asuhan. Maksud kami ke Panti Asuhan Rela di Ampah, Kecamatan Dusun Tengah pada Sabtu 6 April 2024. Pada kegiatan tersebut, Ikatan Wartawan Online bekerja sama dengan komunitas Nansarunay Jaya dan relawan gabungan seampah kota. Bakti sosial itu dimulai dengan pembagian takjil sebanyak 1.200 paket di Bundaran Ampah, Kecamatan Dusun Tengah. Dilanjutkan dengan pemberian sembako kepada pengurus Panti Asuhan Rela Ampah sekaligus buka puasa bersama anak-anak Panti Asuhan guna mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan. Kegiatan kita pada sore menjelang malam ini memang agenda tahunan dari IWO ya. Sekaligus Bapak Ariyanto juga sebagai pembina IWO, juga sebagai pembina dari Nansarunay Jaya. Memang pada agenda tahunan ini kita selalu ada sineritas dan mungkin untuk kedepannya juga kita akan tetap melakukan bakti sosial ini. Pertama-tama kami dari Panti Asuhan Rela Ampah mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kunjungan teman-teman dari Nansarunay Jaya, Ikatan Wartawan Online Kabupaten Baritu Timur dan juga relawan yang ada di Ampah Kota. Dan juga kami secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Pak Ariyanto yang sudah menggagas secara seperti ini dan rutin setiap tahun. Itu sangat-sangat membantu kami di Panti Asuhan dan juga sangat membantu anak-anak yatim piatu yang ada di Panti Asuhan kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dari teman-teman semua. Semoga di tahun depan masih ada lagi kunjungan seperti ini. Pak bisa dikatakan jumlah anak yatim piatu? Oh ya, jumlah anak Panti kita di sini ada 14 orang, itu ada 4 perempuan, ada 10 laki-laki. Dan semuanya masih usia sekolah, jadi kita usia sekolah. Dari Kabupaten Barto Timur, Kalimantan Tengah, Ahmad Farizali, Haji Suryansyah melaporkan. Terima kasih telah menonton!